Musibah kebakaran kembali terjadi di pemukiman padat penduduk, kawasan Dusun Bojongbrot, Desa Kertara Harja, Kejamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada selasa petang 27 Juni. Beruntung atas kesigapan warga, kebakaran rumah yang dihuni dua kepala keluarga ini tidak sampai merembet ke rumah lainnya. Inilah rekaman video amatir warga yang menunjukkan musibah kebakaran di Dusun Bojongbrot, Desa Kertara Harja, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada selasa petang 27 Juni. Api nampak terlihat besar menghanguskan bagian atap rumah yang dihuni dua kepala keluarga di lokasi yang cukup padat pemukiman penduduk. Beruntung kebakaran yang diduga terjadi dari arus pendek listrik tidak sampai merambat ke rumah warga lainnya. Menurut pemilik rumah Dede Rohyad, awal mula rumahnya terbakar diketahui saat dirinya pulang mencari rumput. Saat di dalam rumah, Dede mendengar suara di bagian kamar ketiga yang seketika api menjelar ke seluruh bagian rumah. Pertama saya datang, habis mencari rumput, begitu masuk ada bunyi keletek-keletek. Itu kira-kira di berapa kejadiannya? Setengah tujuh, habis maghrib. Kalau penyebabnya sendiri kira-kira apa? Saya kurang tahu, kurang paham, Pak. Tahu dari apa, tahu dari apa, pokoknya kayaknya dari listrik. Itu awalnya di ruangan sebelah mana sih, Pak? Ruangan kamar ketiga, nyala ke atas. Satu rumah, Pak. Satu rumah. Iya, rumah saya doang. Itu seluruhnya habis, Pak? Habis itu. Semuanya, isinya habis semua. Warga lain mengungkapkan api mulai terlihat membesar dari salah satu kamar di bagian atap rumah. Dengan sigap berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya agar tidak merembet ke rumah lainnya. Ya, api aja di kamar. Di kamar sebelah mana itu, Pak? Di kamar tengah, kamar tengah. Itu kira-kira jam berapa, Pak? Jam 6 lebih lah, habis maghrib. Habis wakit. Terus melihat api itu gimana, Pak? Tidak kaget, langsung naik ini ke gorden, gorden pintu. Langsung ke atas saja ke penteng. Dilakukan oleh warga atau gimana, Pak? Warga. Sama warga, ya? Sementara petugas damkar yang datang langsung melakukan pendinginan untuk memadamkan sisa bara yang masih menyala dengan menurunkan satu unit madam. Akibat musibah kebakaran ini, korban menderita kerugian material yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.